Inilah penampakan macan tutul Jawa yang memiliki nama latin Pantera Pardus Melas. Terekam kamera tersembunyi yang terpasang di kawasan Taman Nasional Merubetiri, mulai Kabupaten Jember hingga Kabupaten Banyuwangi. Dengan menggandeng lembaga swasta yang bergerak di bidang perlindungan satwa, pihak Taman Nasional Merubetiri memasang sebanyak 104 unit kamera untuk memantau populasi satwa pada tahun 2020 hingga 2022, dan 40 kamera pada tahun 2023 dipasang untuk memantau penyebaran pada area kawasan hutan yang belum pernah dipasang kamera. Berdasarkan hasil pengamatan dan identifikasi pola macan tutul di kawasan seluas 52 hektare lebih, populasi macan tutul Jawa pada tahun 2017 hingga 2023 terus mengalami peningkatan. Data dari Balai Taman Nasional Merubetiri menyebutkan, secara berurutan pada 2017 sebanyak 6 ekor, 2018 sebanyak 15 ekor, 2019 12 ekor, 2020 15 ekor, 2021 hingga 2022 17 ekor, dan pada tahun 2023 sebanyak 22 ekor individu macan tutul. prosentase pertumbuhan penambahan populasi untuk macan tutul sekitar 30 persen, sedang untuk banteng peningkatan populasi sekitar 8 persen. Dalam menjaga habitat satwa liar yang dimaksud, kita bekerja sama dengan masyarakat dalam menjaga habitat, kemudian dalam pengamanan kawasan, kemudian melakukan evaluasi atau survei secara rutin tiap tahun untuk melihat populasinya, kita bekerja dengan masyarakat, dengan masyarakat mitra polhut yang kita lakukan secara simultan. Selain macan tutul Jawa, Balai Taman Nasional Merubetiri juga berhasil mengidentifikasi sebanyak 72 ekor banteng Jawa, atau bos javanikus. Begitu juga dengan populasi elang Jawa yang teridentifikasi hidup di kawasan Taman Nasional Merubetiri, sebanyak 12 ekor. Dari Kabupaten Jember, Sunarto melaporkan.